Banyaknya korban jiwa dalam tragedi di Stadion Ganjuruan diduga karena antisipasi berlebihan dari pihak kepolisian. Kepolisian menggunakan gas air mata ke arah supporter hingga berebut keluar dari stadion hingga terjadi penumpukan. Terkait hal itu, Ketua Komdis PSSI Erwin Tobing menjelaskan hasil investigasi dari timnya. Pihaknya menyebut timnya tak sampai melakukan investigasi kekeamanan lantaran telah ada bidangnya sendiri. Timnya hanya melakukan investigasi yang menyangkut persepak bolaan. Gas air mata tersebut menjadi perhatiannya lantaran melanggar aturan FIFA. Ia menambahkan beberapa negara telah menerapkan peraturan tersebut. Lantaran kesiapan di beberapa negara, steward mereka pun sangat berperan. Kepolisian di beberapa negara tersebut tak ada yang berada di dalam stadion. Semua berada di luar stadion. Namun hal ini masih akan dibahas dengan Mabes Polri. Dikatakan steward di Indonesia belum terlalu ideal sehingga terpaksa masuk kepolisian harus masuk stadion. Hal itu pun akan menjadi penilaian tersendiri dan juga akan dibahas dengan Mabes Polri. Sementara itu, Ketua Komite Wasid PSSI Ahmad Riyad mengatakan, tak menutup kemungkinan sektor keamanan di stadion akan berubah dengan adanya kejadian ini. Pihaknya menambahkan telah melarang penggunaan gas air mata, tetapi kepolisian menganggap mereka memiliki SOP sendiri. Sehingga tim PSSI dan Polri merumuskan harus ada hal yang baru. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!